panjang punggung panjang punggungmu panjang punggung 40 cm 40 cm nah disini 1 per 4 lingkar badan langsung 1 per 4 lingkar badan 24 cm 24 cm ditambah 1 cm 25 cm 25 cm sama disini 4 lingkar badan nah ini karena kau ngasih apa jadi harus kita kasih garis ini biar bisa menentukan inilah lingkar badannya lingkar besar badannya jadi leher kau mau modelnya apa kita buat V ya jadi ini standarnya kalau untuk kita pakai baju 8 cm ya kalau itu kan teorinya cuma teori dasar itu untuk pakai kerah bisa itu dipakai ya ini kan gak pakai kerah ya kita masuk 8 cm turun 12 cm itu yang standarnya orang dewasa belakangnya 3 cm jadi ini pola depan belakang kita bentuk ini ini bagian belakang ini depan terus ini dibagi tiga untuk turun bahunya dibagi tiga 16 kira-kira 16 kira-kira 17 cm bagi tiga disini ya maksudnya 1 1 2 3 ya bagi tiga turun 2 cm ada itu keterangannya cuman kau belum paham aja untuk keturunan bahu kita buat seperti itu bagi tiga baru turun yang ini titik kedua ini turun 2 cm miringkan bahunya baru lebar punggung berapa lebar punggung lebar punggung 40 40 dibagi 2 20 20 ya jadi ukur dari sini ini aja patokannya 20 kita langsung 20 jadi gak perlu ukur bahu lagi kita bikin ini blus biasa dulu ya jadi gak perlu ukur bahu jadi bahunya udah otomatis ini dapatnya ya ini masuk 8 ini bagian belakang turun 3 cm depannya 12 kita mau kalau misalnya mau fit tinggal fit dikinikan aja tinggal dibentuk aja kalau model fit ini model buat bulat kan ini paling kalau model fit paling turunnya 17 ya 17 dia kalau paling turun kalau model fit ini terserah kita mau ukur lah mau seksi kali turun kah gitu tinggal dibentuk-bentuk aja jangan terlalu apa kali nanti agak agak manis kan kita ginikan aja model V nya jangan terlalu patah kali gini pakai penggaris ya bisa pakai insert lagi bisa kita selera kita lah ini kalau model V kau ya model bulat ini tadi kita pakai ini ya pakai ini udah baru besar lingkar pinggangnya berapa 1 per 4 lingkar pinggang pinggangmu berapa 84 dibagi 4 21 21 tambah 1 22 tambah kuknatnya 3 cm nah berarti ini pas ini ukuran murata jadi 1 per 4 lingkar badan tadi berapa 24 24 sebelum ditambahkan itu tadi 296 kan eh 2 94 94 kan pasnya ya dibagi 4 yang pasnya itu dibagi 4 biar gak longgar kali tangannya 9 94 47 ya 47 45 47 23,5 kan itulah lubang tangannya kita buat itu yang pas ukuran pasnya itu dibagi 4 1 per 4 lingkar badan buat dapatlah lubang tangannya jadi gak perlu ukur-ukur lagi gak apa-apa ini kalau kita bikin higus apa udah bisa 23,5 ini patokannya makanya perlu ini ya 23,5 nanti kau gantikan dengan pola mu ya cocok kadang-kadang kita ngukurnya gak pas jadi gak nyaman dipakai ketiaknya nah ini garis sisinya udah langsung otomatis sisinya jadi gak perlu kau ukur-ukur lagi sisi orang tuh kalau mau terima jahitan baju orang tadi kau tambah 3 cm disini udah 1 per 4 lingkar badan tambah 3 cm untuk pop nut disini dia langsung bentuk aja ini bentuk bodi kalau pinggul yang ini misalnya gini ini untuk lingkar badan bodinya nah terus turun 20 seperempat lingkar pinggul berapa seperempat lingkar pinggul pinggul mu tadi 100 lingkar pinggul 100 dibagi 25 ditambah 1 jangan lupa bagian depan tetap tambah 1 lingkar badan seperempat lingkar badan tambah 1 seperempat lingkar pinggang tambah 1 seperempat lingkar pinggul tambah 1 itu pola depan karena kita untuk pakai satu pola itu harus jangan lupa nah kita panjang blusnya sampai setinggul aja dulu ya jadi kalau bagian depan ini kita turunkan aja biar enggak dia naik dipakai bajunya bagian depan diturunkan jangan belakangnya enggak usah bagian depan aja biar enggak naik dipakai nah diturunkan 2 cm aja ini blus biasa ya terus ini kita buat kotaknya seperempat lingkar pinggang ini tadi dibagi dua 21 tadi tambah 20 seperempat lingkar pinggang tadi 21 kan ditambah 1 22 dibagi 2 berarti 11 ya tengahnya 11 11 kanan kiri 1 setengah kiri 1 setengah tingginya tinggi dadamu disitu berapa 13 jadi ini luruskan aja sebelus kalau untuk baju turunnya kupnat itu 10 jangan samakan dengan roknya baju perut nanti sempit pinggangnya jadi tengahnya garis lurus si sebeg sebeg jadi perlu ini apa ini kayak gini kau boleh merah 11 jadi tadi kanan-kirinya satu setengah untuk bentuk pinggangnya satu setengah baju untuk baju turun kurna 10 cm aja kalau belakangnya tinggi kan 2 cm dari depan depan kan 13 cm belakangnya tinggi kan 2 cm belakangnya 15 cm tetap disitu garisnya tetap aja sama jadi ini belakang yang diri itu cukup nak belakang yang tinggi udah udah jadi nih pintu depan kolok belakang tetap lurus kayak rok tadi nanti kau coba ulang ya ini dasarnya ini aja kuncinya kalau udah bisa ini udah mau model apa aja pun dimulai dari sini mau model apa aja mau pokoknya semua model mulainya dari sini jadi ini harus yang perlu dipahamin yang ini tapi aku potong tadi enggak dibandingkan tadi sama aku nyamun udah ini jadi udah mati kan